Hai Assalamualaikum teman-teman kembali lagi dengan saya di channel wingart di video kali ini saya mau membahas tentang fungsi garam untuk ikan hias sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi memberikan video-video menarik lainnya banyak dari teman-teman kita yang menanyakan apakah perlu garam untuk ikan hias saya coba menjawab ya menurut saya pribadi sih perlu garam itu perlu untuk ikan hias kita bukan hanya perlu sih tapi wajib hukumnya karena garam ini banyak manfaatnya Nah salah satu manfaat garam untuk ikan hias kita yaitu untuk mencegah penyakit pada ikan banyak salah satu dari kita mungkin yang baru mulai memelihara ikan hias kadang mengeluh ya Wah ikan saya cepat kok cepat mati ya Kenapa itu kenapa kenapa karena kita akan tidak pernah mengetahui sebelum kita membeli ikan hias kita juga tidak tahu kondisi bagaimana kondisi ikan tersebut apakah sakit ataupun setengah sakit ataupun juga dia menahan rasa sakit gitu nah fungsi garam ikan ini yaitu untuk mengembalikan stamina dari ikan tersebut garam ikan ini juga tidak bisa mengobati penyakit yang ada pada ikan hias salah satu manfaat dari garam ikan untuk ikan hias kita yaitu menghambat pertumbuhan jamur serta juga mencegah adanya jamur pada ikan nah kebanyakan dari kita tidak tahu ya jamur itu kapan bisa kapan saja menempel di tubuh ikan sedangkan kita kadang juga tidak pernah buat yang masih awal ya mungkin kalau yang sudah sudah pengalaman sudah pasti tahulah bedanya ikan yang terserang jamur ataupun yang tidak tapi yang masih belum ataupun yang masih mau mulai di dunia ikan hias maksudnya yang pertama kali memelihara ikan hias itu mungkin tidak tahu bedanya mana ikan yang terserang jamur atau tidak nah garam ini manfaatnya untuk menyembuhkan ikan yang terserang jamur salah satunya itu ya Nah salah satu fungsi dari garam untuk ikan hias yaitu untuk mengatasi stres untuk menghilangkan dengan stres juga nah kadang-kadang kita akan mungkin baru membeli ikan hias ya dari si penjual gitu ikannya ketika nyampe di tempat kita kadang ikan itu kayak kebingungan gitu ya berenang kesana kemari ke sana kemari kegerakannya itu cepat kayak roket gitu ya itu ciri-ciri ikan lagi stres mungkin ada juga ikan yang lalu diem terus diem mojo diem terus gitu itu salah satu ikan stres nah fungsi garam ikan yaitu untuk mengatasi stres pada ikan nah fungsi garam juga bisa untuk mengobati untuk mengatasi bakteri-bakteri nah mungkin itu banyak yang kita kadang kita mungkin yang sudah lama memelihara ikan itu pasti mengkenal yang namanya bakteri ya kadang itu di bawah mulut-mulut ikan itu ya di bawah mulut ikan itu terserang ada putih-putihnya gitu banyak itu ya putih-putihnya banyak nah itu ciri-ciri ikan terkena bakteri-ciri itu ya nah jika teman-teman mengalami hal tersebut kalian bisa memberikan garam ini pada ikan hias kalian nah untuk selanjutnya juga fungsi dari garam untuk ikan hias kita yaitu mengatasi jamur nah banyak yang kita itu nah ini sering kita temui ya mau yang udah apa ya udah yang pro-pro beader ataupun sekalian ya pasti menemukan ikan yang terkena jamur salah satunya yaitu jamur white spot nah ini yang paling sering ya ini yang paling sering terjadi pada ikan hias nah jika teman-teman mengalami penyakit white spot pada ikan teman-teman teman-teman bisa memberikan garam ikan ini untuk fungsi garam ikan selanjutnya yaitu untuk membunuh ataupun juga menjegah kutu yang menempel pada ikan hias kita nah banyak dari kita meskipun saya sendiri ya saya sendiri juga pernah mengalami hal tersebut yaitu ikan terkena kutu nah salah satunya yaitu yang paling sering kita temui yaitu kutu jamur nah kutu jamur ini yang sering kita temukan meskipun saya sendiri sih sering terkena kutu jamur meskipun sudah apa ya saya sudah menjaga kadar air yang ada di dalam akuarium tapi dengan adanya garam ikan ini kutu jarum itu tidak tidak bisa berkembang lagi ya mungkin ketika kita memberikan garam ikan ini ya sering waktu saat dua sampai tiga hari kutu itu juga hilang sendiri itu fungsi garam ikan selanjutnya yaitu untuk membersihkan kotoran ikan nah kotoran ikan yang ada di akuarium kita itu kan yang biasanya melayang-layang gitu ya ketika kita memasukkan garam ikan ini maka kotoran tersebut itu akan terangkat ke atas nah maka akuarium kita air yang ada di akuarium kita itu akan menjadi lebih bersih oke seperti itu mungkin salah satunya fungsi dari garam ikan yang jelas garam ikan ini wajib hukumnya bagi yang bagi kita yang senang memelihara ikan bias wajib ya wajib tidak boleh tidak ada kalau untuk takarannya sih sebenarnya sih untuk takaran pemberian garam pada akuarium sebenarnya tidak ada patokan sih ya cuma saya mau mencoba memberikan takaran yang pas yang menurut saya gitu ya Nah untuk akuarium dengan ukuran 60 cm ya mungkin yang cocok takarannya itu mungkin separuh ya mungkin ya separuh dari genggaman kita ini mungkin dari sini sampai ke sini gitu ya dari sini sampai ke sini itu masih cukup ya kalau yang ukuran satu meteran mungkin yang lebih segini ya tapi jangan banyak-banyak juga karena jika banyak-banyak juga mungkin ikan kita bisa mati ya oke teman-teman cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat dan mungkin jika ada dari teman-teman punya pendapat ataupun masukkan mengenai tentang fungsi dari garam ikan ini bisa di komen ya teman-teman karena mungkin saya juga apa ya masih baru mulai di dunia ikan ini ya atau mungkin juga ada teman-teman yang mungkin punya pendapat setelah memberikan garam ikan ini bagaimana kondisi ikannya apakah lebih baik ataupun mungkin lebih buruk juga ataupun atau gimana gitu pokoknya kita sharing-sharing di sini ya Insya Allah saya akan siap balas satu persatu di kolom komentar Oke jangan lupa di like komen dan juga subscribe sampai jumpa lagi Assalamualaikum Assalamualaikum wabarakatuh